Mencuri adalah dosa besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah Mencuri adalah dosa besar Setiap orang yang berakal pasti akan sepakat bahwa mencuri adalah perbuatan yang jolim dan merupakan kejahatan Oleh karena itu, Islam juga menetapkan larangan mencuri harta orang lain Bahkan ia termasuk dosa besar dan kezoliman yang nyata Mencuri adalah dosa besar, sebagaimana firman Allah SWT? Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38 Pencuri juga dilaknat oleh Allah SWT Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, lalu dilain waktu ia dipotong tangannya karena mencuri tali Hadis Riwayat Bukhari Dan cara umum mencuri termasuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara batil Padahal harta seorang muslim itu haram Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas sesama kalian darah kalian atau untuk ditumpahkan Dan harta kalian untuk dirampas dan kehormatan untuk dirusak Sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini dan haramnya negeri ini Hadis Riwayat Bukhari Dipersembahkan oleh Al-Haria TV Channel dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!